Intro Selamat siang Pak Yanni, Bapak apa kabar ya Bapak pada siang hari ini? Alhamdulillah selamat siang, sehat-sehat ya Pak ya Pak Yanni, ini mungkin boleh diceritakan Pak Partisipasi dari daerah Muara Enim pada Apkasi Expo tahun ini seperti apa sih Pak? Ya terima kasih, Apkasi tahun 2024 ini, ini akan diadakan setiap tahun sekali ya Setiap tahun sekali, kegiatan tersebut kan menampilkan produk-produk yang ada yang bisa di eksplore Kabupaten masing-masing Jadi dengan ajang ini Kabupaten Morin menonjolkan produk-produk yang ada di Kabupaten Morin ini Oke, selain produk-produknya Pak, ini boleh nggak sih Pak diceritain program-program perekonomian mungkin dari daerah Muara Enim yang unik atau menjadi umpulan seperti apa? Ya terima kasih, Kabupaten Morin kan terlalu luas ya, ada 22 kecamatan Nah ini potensi-potensi di daerah masing-masing ada, jadi di kecamatan 1A ada produk dari, ada nanasnya, buahnya, terus ada lagi mortisa, kopi semendonya Nah yang unggulan dari Kabupaten Morin ini kopinya, kopinya, karena di atas pegunungan dia di berbukit Nah jadi ini terkenal sampai di dunia sudah terkenal, kopi semendonya sudah ada, oke, kopi semendonya Selain kopi ada apa lagi Pak? Ada, jadi sekarang ini akan kita tonjolkan produk dari serat nanas Serat nanas Serat nanas Nah ini akan kita tingkatkan lagi dari serat nanas tadi, ini akan jadi benang, jadi di pintal, benang, dan akan jadi kita mau jadi kain nanti Dari program-program perekonomian tadi mungkin apakah ada program-program kerja yang sekarang sedang dikerjakan Pak? Ada, cukup banyak yang di program bekerja Kabupaten Morin ini pertama tadi untuk meningkatkan UKM Seluruh kecamatan itu kita memberikan kepada seluruh kecamatan inovasi-inovasi apa yang mereka tonjolkan Dan ini tiap-tiap kecamatan tadi yang saya sampaikan tadi, tiap-tiap kecamatan itu ada unggulan masing-masing Ada unggulan produknya masing-masing Ada produk masing-masing, tadi salah satunya yang saya sampaikan tadi Nah maka kita beri kesempatan, seluruh kecamatan, 22 kecamatan Kabupaten Morin itu mereka akan kita berikan Baik dari segi materi, sumber dana maksud kami, dana maupun teknologinya Nah ini ada dilakukan pelatihan-pelatihan, kalau pelatihan nanti dilakukan oleh baik dari dinas kooperasi sendiri Dari dinas tenaga kerja, ini masing-masing ada adanya Oke, mungkin harapannya apa nih bahkan depannya melalui partisipasi dalam acara aplikasi ekspor di Kabupaten Morinim? Ya, partisipasi kita tiap tahunnya selalu memberikan yang terbaik ya Kita akan tunjolkan, tunjolkan Kabupaten Morinim bahwa Morinim ada unggulan-unggulan yang ini Dan dari ajang inilah, kemudahan ada investor yang berminat dan akan kami terbuka Jadi dari dinas PTSP sendiri akan memberikan kemudahan-kemudahan Baik dari perizinan, maupun seluruhnya, terkini dengan ini Mudah-mudahan dengan adanya ajang ini, investor tertarik Dan ini selalu kami, tiap-tiap ada ajang pameran-pameran ini Akan kami terbuka untuk investor tertarik yang ada 2, masuk 2 ribu Berarti memang Morinim ini terbuka untuk investasi Baik ruwakam maupun asing ya Pak Tentunya ya Untuk memajukan perekonomian dan memperatakan juga Ya, tentunya Baik, Pak Yanni terima kasih banyak atas waktunya pada siang hari ini Ini mau kelihatan lagi apa gimana nih Pak? Ya, masih tuh Bisa ada acar lagi ya Terima kasih ya Terima kasih Pak Terima kasih